Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat beraya bonsai dimanapun saja berada di video kali ini saya akan mencoba kita sama-sama belajar ya teman-teman ya saya akan mencoba ini membuat bahan bonsai anting putri ini anting putri saya tanam di pot kayak ini kurang lebih sekitar 1 tahun lebih lah ya tapi ini rencana saya akan bikin bahan bonsai yang cukup lumayan tinggi ukurannya kurang lebih sekitar 35 cm kalau pohonnya hampir 40 cm terus kemudian di bagian atas itu sudah saya kelupas ini di bagian ini saya sudah kelupas dan di bagian ini sudah tumbuh kambium ya rencana ini mau saya belah mau dibikin akarnya biar bagus teman-teman jadi untuk rekan-rekan pemula jangan terkendala dengan bahan yang kita punya ini dulu pertama saya link tarik kawat ya pakai kawat itu kemudian saya bentuk lilit-lilit gitu ya kemudian sudah besar dan ini rencana mau saya cangkok tapi versinya kita nanti akan dibelah bagian ini dibelah tujuannya untuk di bagian bawah ini nanti bisa cepat besar untuk teman-teman yang mau belajar ayo sama-sama kita belajar dan mari kita simak video ini sampai selesai jangan diskip mungkin ada hal-hal yang penting di video kali ini siapa tahu ya nanti kita dapat pengalaman ataupun mungkin ada saran dari teman-teman sebaiknya seperti apa ya saya pribadi juga minta saran dan petunjuknya oke kita proses teman-teman pada saat kita membelah yang bagian ini ini sebisa mungkin kita menuruti alur ya alurnya jangan sampai kita pecah ya ini sudah kita pecah dan sudah kita pasang pasak kemudian nanti ini akan kita bersihkan yang bagian lukanya ini bagian pecahnya ini menggunakan karter ataupun silet selanjutnya pasak ini akan kita potong dan bagian ini akan kita tutup menggunakan luk ditutup pakai plastik itu lebih cepat tumbuh kambiumnya daripada kedepan yang kita biar apabila udah tertutup ya sudah tertutup bagian ini baru kita bongkar kembali plastiknya lalu kita pecah kembali di bagian yang sisi-sisi ini tapi proses pembelahannya itu beda dengan yang barusan kita lakukan jadi cukup hanya bagian ini aja dibelah kemudian bagian ini ya bagian ini sehingga nanti perpecahan diantara satu dan duanya ini nanti dapat ini sudah kita potong bagian pasaknya ini nah selanjutnya akan kita bersihkan di bagian sisi yang ini nih nih kita bersihkan menggunakan karter ataupun mungkin juga bisa pakai ini pakai silet ya kalau akan kita bersih ini bagian ini nah bersihin agar supaya nanti lukanya cepat menutup sahabat berayau untuk kita pemula jangan ragu-ragu untuk mencoba hal yang baru karena kalau kita nggak mau coba berusaha mencoba ya jelas kita nggak akan pernah bisa tahu dan nggak dapat pengalaman bisa sih kita lihat dari orang lain gitu kan dari berbagai sumber kan tapi kalau kita nggak praktek sendiri itu nanti beda kalau kita punya pengalaman itu nanti kedepan kita tahu jadi kita bisa tahu sejauh mana eh apa namanya pengalaman kita di bidang perawatan bonsai mungkin ya kayak ini kan proses kita pecah batang ini dan tujuannya untuk memperbesar pohonnya agar bakalan bonsai yang kita punya ini kan bisa apa ya bisa ini lebih ngepen bisa lebih ngepen nanti akan bagian bawah itu melebar dan pengecilan di bagian atasnya mungkin rapi ya saya punya plastik yang seperti ini ini panjang aslinya cuma kita sudah potong nah teman-teman biar mudah supaya plastik ini lebih fleksibel ini bagian sini kita jadi nanti prosesnya lebih mudah untuk kita bergunakan untuk membungkus plastiknya nah kita mulai dari atas Kenapa dari atas kalau dari atas ini ini artinya nanti air air nggak masuk tujuannya supaya air nggak masuk ke bagian dalam sebisa mungkin ini kalau bisa rapi ya teman-teman ya karena kalau nggak rapi bocor sama aja nanti angin bisa masuk ke bagian pohon yang kita belah nah seperti ini nah ini proses ini akan kita tunggu sampai eh kita lihat di bagian ini nah bagian ini teman-teman ya nah di bagian ini nanti sudah nutup cambiumnya lalu ini kita buka kita buka lagi terus di bagian ini nanti kita pecah lagi nah bagian ini tercang lagi nanti tapi proses pemecahannya nanti menggunakan teknik cuma bagian ini aja nih di bagian sini nah di bagian sininya enggak tembus nanti satu persatu aja nih satu persatu kalau kita langsung dari sini tembus ke sebagai bagian belah sini nanti takutnya nggak rata karena antara yang ini dengan sisi satu lain-lain itu sangat berbeda biasanya tapi ini Alhamdulillah ini ya Alhamdulillah ini pada saat saya proses pemecahannya nih rapi nih sama nah seperti yang saya bilang pada saat kita apa pada saat kita pemecahan kita lihat alurnya nih teman-teman jangan langsung ya kadang-kadang pisau kita kan lebar jadi pada saat kita melakukan proses pecah batangnya ini terkadang kita mengutus arus jadi nanti hasilnya kurang bagus kurang maksimal tapi kalau kita prosesnya itu menurut menuruti alur pohon ini nanti hasilnya lebih bagus dia Oke teman-teman eh udah selesai proses pecah batangnya ya dan ini nanti rencana saya mau saya pakai buat eh model-model kayak semi-semi air terjun gitulah nanti ini bagian ini nanti bisa Oke prosesnya udah selesai teman-teman ya nanti bagaimana proses selanjutnya eh simak video kita channel beraya bonsai untuk kelanjutan video daripada proses cangkok dan pecah batang pohon bakalan nanti nah inilah teman-teman eh salah satu contoh yang pernah saya perlakukan sama seperti sebelumnya jadi ini pohon di bawahnya ini melebar kemudian ini besar terus ada pengecilan di bagian ini terus ke atas lebih kecil lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini jangan lupa like comment dan subscribe serta mendukung channel beraya bonsai agar channel beraya bonsai lebih bisa berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh